Intro Sahabat Rema yang dikasih Tuhan hari ini Kamis 5 September 2024 Pernungan diambil dari Injil Lukas 25 ayat 1 sampai dengan 11 Dengan tema Taat Membawa Berkat dan Selamat 5 September ini bertepatan dengan tunjungan paus ke Indonesia Kita sebagai warga negara dan sebagai warga gereja katolik Indonesia Sungguh berbahagia bersuka cita menyambut tunjungan paus Dan panitia mempersiapkan segala sesuatunya Membagi kuota-kuota untuk setiap keuskupan Kemudian juga mensosialisasikan ketetapan-ketetapan Dan masing-masing keuskupan juga melanjutkan kepada para peserta di keuskupan masing-masing Dan inti dari semuanya itu ialah Supaya ketetapan-ketetapan aturan-aturan itu ditaati oleh para peserta Sehingga sungguh perjumpaan dengan paus di Lurakung Karno, Jakarta Dapat berjalan dengan baik semua berulih berkat dan selamat Sahabat Rema yang dikasih Tuhan kita belajar Ketaatan dari Simon Petrus Dalam bacaan Injil yang kita dengar kita baca hari ini Kita tahu Simon Petrus adalah penjala ikan Maka ia tahu persis bagaimana Cara ia tahu persis tentang dunia tangkap-menangkap ikan Dan dunia kelautan Tetapi diceritakan dalam Injil setelah semalam-malaman bekerja keras Ia tidak menangkap apa-apa Dan ini Tuhan Yesus Seorang tukang kayu Memerintahkan Simon Untuk bertolak ke tempat yang dalam menangkap ikan Tetapi Yang luar biasa Simon Petrus Takat kepada Tuhan Yesus Dan akhirnya apa Mereka berulih berkat Menangkap ikan Sebanyak-banyaknya Luar biasa Kita belajar apa Sahabat Rema yang dikasih Tuhan Kita seringkali Merasa tahu tentang diri kita Kita mengandalkan diri sendiri Kita Seringkali lupa Kepada Tuhan Yesus Yang kita imani Kita seringkali hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai tukang kayu Kita hanya mengenal Yesus sebagai anak Maria Kita hanya mengingat Yesus sebagai manusia biasa seperti kita Kita lupa bahwa Tuhan Yesus yang kita imani adalah sabda yang menjadi manusia Ia yang adalah firman Pencipta segala sesuatu Maka Mari bersama-sama Kita belajar Untuk tangan kepada Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus pasti lebih tahu akan masa depan kita Tuhan Yesus pasti lebih tahu akan apa yang kita perlukan untuk keselamatan kita Mari kita belajar tangan kepada Tuhan Yesus Sehingga kita berulih berkat Bahkan kita berulih selamat Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Kita sekalian Komunitas keluarga Hidup kita hari ini senantiasa dipimpin, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Warga Kudus Nasaret Doakanlah kami Amin Sahabat Krimah Sampai jumpa dalam program berikutnya Sampai jumpa dalam program berikutnya Sampai jumpa dalam program berikutnya